Intro Dokter tim Persi Bandung Raffi Ghani buka suara terkait cedera yang didapat Teja Paku Alam pada latihan sore selasa 13 Juni di Stadion Sidolik Teja Paku Alam mengalami cedera yang cukup bikin khawatir Raffi mengkonfirmasi bahwa Teja Paku Alam mengalami cedera dislokasi pada bagian jari kelingking tangan kanannya Raffi menambahkan jajaran tim medis Persi Bandung sudah melakukan reposisi bagian jari Teja Paku Alam Saat ini Teja masih dalam observasi terlebih dahulu demi mendapatkan hasil pemeriksaan secara akurat Kalau memang nanti keadaannya sudah membaik atau seperti apa kita memerlukan pemeriksaan penunjang Raffi menegaskan cedera ini merupakan cedera baru yang berbeda posisi dengan cedera pada tahun lalu Ini yang baru, baru lagi di daerah kelingking sama jari manis Ia juga belum bisa memastikan Teja Paku Alam di sesi pemusatan latihan Persib di Yogyakarta Pasalnya, Teja memerlukan waktu untuk observasi cedera yang didapatnya Kita akan lihat masih ada 2 hari lagi Setelah itu, baru kita pastikan apakah Teja akan dibawa ke Jogja atau tidak Tuntasnya Terdapat wajah baru dalam beberapa kali sesi latihan Persib Bandung Sosok tersebut adalah Luah Mahesa yang sempat mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U19 di Kroasia Ia juga terlihat didampingi salah seorang agen sepak bola Seiring berjalannya waktu, Luah Mahesa juga sempat tampil di 2 sesi uji coba Persib untuk membela Persib U21 dan Bandung United Deputi CEO Persib Bandung, Teddy Cahyono menjelaskan belum bisa membeberkan status Luah Mahesa bersama Persib Bandung Pasalnya, dalam 2 kali uji coba Luah Mahesa hanya bermain membela Persib U21 dan Bandung United Di sisi lain, Persib memiliki target untuk melanjutkan tradisi dengan mengorbitkan pemain muda Rencananya akan ada 2-3 pemain di Klat Persib yang akan dipromosikan ke tim senior Kan kita selalu mempunyai visi untuk selalu mengembangkan dan mempromosikan pemain dari di Klat Makanya kita sekarang ada 2 atau 3 pemain dari di Klat yang ikut bergabung latihan dengan tim senior Jadi, itu memang salah satu agenda pembinaan kita untuk selalu mengorbitkan pemain muda untuk ke tim senior Jadi, status Luah Mahesa kita belum pastikan tuntasnya Deputi CEO PT Persib Bandung, Teddy Cahyono buka suara terkait belum bergabungnya 2 pemain asing anyar Tiron Delpino dan Alberto Rodriguez Teddy menjelaskan saat ini Tiron Delpino dan Alberto masih melengkapi administrasinya untuk bisa terbang ke Indonesia Pria berkacamata itu menambahkan bahwa saat ini Persib dan 2 pemain anyar tersebut masih dalam tahap proses pembuatan kartu izin tinggal terbatas atau kitas Semuanya ada tahapan Proses bahwa pastikan tanda tangan kontrak dulu Setelah tanda tangan kontrak, baru kita umumkan Nah, proses kitas kan baru bisa dimulai setelah kontrak ditanda tangani Dalam pembuatan kitas, Teddy memahami ada beberapa tahapan yang harus dilewati Sehingga Persib dan para pemain anyarnya harus melewati setiap proses pendapatan kita secara terstruktur Proses untuk pengurusan kitas kan ada waktunya, sekitar 10 hari Jadi, kita menunggu lengkap administrasinya, tuntasnya